Halo, halo Halo Ada yang baru ketemu saya sekarang? Ada? Ada yang baru lihat saya? Oh itu ya Iya, ya Oke, bisa disini saja Kita berlaku rekat ya Jesus dijobai Ya, sudah pasti sering dengar Tentang berbagaan Jesusi Dijobai, ya sekolah menunggu juga Dan baru sekolah menunggu Udah? Udah? Tapi saya akan melihat dari sisi yang lain Yang menurut saya bayang orang tidak melingat Oke kita baca saja ayatnya Satu, dua, tiga Maka Yesus dibawa oleh roh besar Kepada burung untuk dicuruh lagi Dan setelah berkuasa Empat puluh hari dan empat puluh malam Akhirnya lantarlah Yesus Jadi berarti kan disini Yang membawa roh besar Berarti siapalah roh kudus Roh kudus yang membawa Yesus Ke badan burung untuk dicobain Tentang pencoba itu berasal Buker Inggris Tuhan izinkan kita dicobain Tapi sekaligus juga Untuk kepentingan kita juga Kalau kita lulus Masalah sebetulnya Dan setelah berkuasa empat puluh hari Dan empat puluh malam Akhirnya lantarlah Yesus Yesus lampar Ya sama seperti kita juga Jadi Yesus juga Nanti di kitab kita berkesegirat Takut juga Ya ini lampar juga Itu Yesus kasih contoh kepada kita Perhatikan ini pencobaan Lalu datang masih mencoba Dan berkata kepada Yesus 1-2-3 Jika engkau karena Allah Beritakanlah supaya Beratuh-beratuh ini Menjadi Roti Tetapi Yesus jawab Ada tertulis Manusia yang dihubungkan dari roh kudus saja Tetapi dari setiap firman Yang keluar dari Untuk Allah Tuhan Yesus memutip ini Ini dari ulangan pasal yang ke-8 Waktu bangsa Israel Mau masuk ke kanangan Tentu-tentu Ya Mau masuk ke kanangan Ya Nanti itu dikatikan oleh Yesus 2 Tuhan Ngomong-ngomong Musa ngomong-ngomong Kini Tuhan yang dihubungkan Tuhan yang dihubungkan Manusia tidak hanya Dihubungkan dari roh kudus saja Karena tiap hari Menjadi Tidak tahu Di apa Makan Ya Di pelihara terus-gelar Umat Tuhan Pagi hari Mereka Baru pagi ada apa Baru pagi ada apa Mereka makan Ya Satu hari Cukup untuk satu hari Dikumpulin banyak-banyak Tidak bisa Itu nanti jadi ya Tapi kalau Sabtu Itu bisa Nanti Jum'at Yaitu mereka Sabtu Itu bisa sampai dua hari Tiap hari Tidak bisa Mengumpulin sebanyak-banyak Tetap Jadi terhati-berhati Tiap hari Rakyat Saya berharap Sama Tuhan Dan tiap pagi Bangun pagi Tuhan Bisa dihadapkan Tuhan memelihara Tiap hari Terus-terus Akhirnya aku dihubungkan Biasanya Kami pada Hari Makan Tiap makan Kita patut bersyukur Kepada Tuhan Tuhan Udah lupa Bermakan Tuhan Tetapi Tetap Kita harus bersyukur Kepada Tuhan 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 Amin Tapi yang saya mau lihat Perhatikan di sini Perkaraan Iglis Jika Engkau Anak Allah Sekarang Tuhan Yesus Anak Yesus Anak Allah bukan Iya Yesus Anak Tetapi Di sini Iglis Membuat Rah 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 Jikalau Bukan Anak Nah ini Tentang Status Sebagai Anak Anak Itu penting Sekali Ini Yesus Yesus Dicobain Setelah Itu Kemudian Apa Sebeli Yesus Dicobain Setelah Dibaptis Waktu dibaptis Masih ingat Kemudian Ada suara Mengatakan Apa Yang Sekalian Inilah Anakku Yang Kukasih Malah Lebih Lagi Anak Yang Kukasih Lebih Lagi Anak Yang Kukasih Kepadanya 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 Mula Aku Apa Berbenang Ternyata Pernyataan Itu Sangat Penting Sekali Karena Yesus Pertama Kau Dicobain Jikalau Engkau Apa Apa Kita Pun Pasti Dicobain Juga Dengan Hal Gini Kita Coba Kau Kau Anak Anak Coba Ubah Batu Ini Menjadi Apa Kau Bidah Dilak Bukan Begitu Kira Diras Kepikian Yakin Tidak Kamu Diragukan Sebagai Anak Dalam Humbungannya Apa Makan Jikalau Mengkaukan Allah Selama Lidih Mungkin Bidih Itu Kamu Bukan Anak Kamu Tidak Belihara Oleh Tuhan Lalu Terdengar Suara Di Surga Mengatakan Satu Dika Inilah Anakku Yang Kekasih Kepadalah Aku Apa Berbenar Kepada Kita Tuhan Mengatakan Ini Lihatlah Besarnya Kasih Yang Dikarunyakan Bapak Kepada Kita Sehingga Kita Disebut Anak Anak Dan Memang Kita Adalah Anak Anak Karena Dunia Tidak Mengenal Kita Sebab Dunia Tidak Mengenal Dia Malah Disebutkan Ditegaskan Menurut 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 Tidak Ternyata Kita Disebut Anak Anak Tapi Bukan Yang Desebut Datera Memang Kenapa Anak Saya Sebagian Karena Yesus Punci Jumlah Ini Jikalau Engkau Anak Alah Status Sebagai Anak Alah Itu Sangat Bering Sekali Bapak Bapak Ibu Sekerian Yakin Percaya Pada Yesus Halo Tuhan Angkat Kita Sebagai Anak Kita Disebut Anak Alah Kecil Anak Alah Kita Pakai Istilah Tuhan Sama Tuhan Tuhan Anak Alah Ya Sudah Nah Status Ini Sangat Penting Sekali Karena Kita Adalah Anak Alah Pasti Tuhan Beli Alah Kalau Kita Perhenti Maka Ini Kita Bersikap Anak Bapak Kita Itu Anak Anak Alah Berarti Tuhan Adalah Bapak Kita Tiap Kali Kita Panggil Dia Bapak Berkelah Bapak Kami Yang Surga Perkataan Itu Sudah Harus Kita Yakin Bahwa Tuhan Adalah Bapak Kita Dia Lihara Ini Betul Enggak Semua Katakan Bapak 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 Kami Surga Nah Nah Ibu Sudah Menyatakan Saya Tuhan Bapak Bapak Saya Gini Gini Pernah Kecil Juga Pernah Kecil Juga Betul Enggak Yakin Gak Di Bajan Makin Ada Makanan Yakin Kira Gak Tenggak Bapak Bapak Pokoknya Makan Makan Ya Setelah Saya Bapak Tau Orang Mua Saya Agak Agak Masalah Bapak Lohan Tapi Setelah Lati Besar Makan Setelah Besar Megar Tapi Tuhan Kita Kayak Bapak Saya Tenggak 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 Kita Malah Tenggak Bagai Bapak Kita Ya Seperti Oang Suha Kita Agak Mungkin Sebenarnya Saya Bahasa Baru Tahu Ini Gada Gada B Desde Berjuka Soal Tenggak Tapi Mas Kecil Gila Ya Tenggak Pikir Pada Lagi Tenggak Main Gila V V Kasi Raci W W Sikap Yang Semacam itu ada pada kita, karena Tuhan kita yang punya pelangit dan bumi ini, amin nah itu yang harus terus ada pada kita, makanya disini dilakukan jikalau pengkauatlah status sebagai anak lain yang penting sekarang, ya kalau kita akhirnya, bukan hanya kita tidur di penyihara tapi itu pada saatnya Tuhan akan berbunyi kebetulan kita kalaupun kita sedang, dicoba itu oke, artinya mencoba itu apa? mencoba itu apa? serentak, betul gak? semua katakan serentak dan tidak semuanya, betul gak? sebagian dan tidak selama-lamanya itu mencoba, ya, kalau semuanya itu bukan mencoba, bukan mencoba gitu ya kalau mencoba kue, mencobanya sedikit atau banyak? itu ya, kalau mencoba kue banyak ya, ini bukan mencoba ya ya, gak usaha beli loh, oke, misalnya tadi nah kalau mencoba, itu lama atau sebentar? sebentar, kalau mencoba mobil, mencoba ya, ini bisa mencoba, bagus itu sudah mencoba 2 tahun ya, itu bukan mencoba, tapi tidak ada yang sama, ini bisa mencoba ya ini mobilnya bagus-nya ini, ya Allah, mau membuang apa pun sebentar saja lihat, bagus mobilnya, atau ya, coba, bagus atau tidak, coba ya ini coba, betul gak? Tuhan mencoba kita ya, pencobaan itu tidak ada yang lama ya, saya kira tetap berada di dalam Tuhan, pencobaan itu bisa dicobai, gak lama begitu, ya, ya, tidak lama umumnya bukan bergantung di hidup kita, amin? kalau dicobai, tidak akan lama umumnya anak-anaknya hidup di arah oleh Tuhan ya, ada penginya kan, ini begini, ini, cacot begini, ini, ya tapi kalau sekali-sekali, nah, ya, ini, gak lama, itu pencobaan ya, bahkan, ya, Tuhan beli adalah hidup kita, Tuhan pencuni kita karena kita adalah anak-anaknya, dan ini cerita, ya, cerita, oke ya, rasanya, gak, 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 gak kejadian beneran ini kok gitu, ini sengaja beneran oh, iya, sengaja nih nyala, mati mati semengat saya saya wajibuskan komunikasi nah, iya kan, semengat dunia komunikasi, tapi dia tentu komunikasi kaki semengat dunia wajibuskan oke, begini-beginin, ya ini dongeng, tidak, tidak pasannya dongeng, saya baca ini dongeng, ya kalau beneran, ya, gak tau, ya ada orang yang gila ada juta orang apa? orang gila, tapi anaknya orang kaya anaknya orang kaya, bisa gila, gak? Orang kaya sendiri bisa gila nggak? Bisa juga ya. Jadi artinya orang kaya baru gila. Dia gila itu, gila itu takut. Takut dia macam kucing. Nanti saya kata, kamu kenapa orang takut? Dia tanya, kan saya ini tikus. Kamu ganti tikus. Kamu dia omongan. Ini omongan tikus. Kenapa kaya omongan tikus? Kemudian dimanggil psikologi. Siapa yang kuliah psikologi? Tidak ada. Sudah. Dia omongan-tidak. Ada ini manisnya. Buka tikus. Tikus itu kecil, tidak besar. Tikus itu kakinya murah. Anda buka. Tikus itu bunuhnya kesempatan. Ada di kepala. Tikus itu ada runtuhnya. Tidak ada di kepala. Jadi kalau manusia itu tidak perlu takut sama kucing. Kucing yang harus takut sama manusia. Ya kan ya? Coba kamu ngomongin kali-kali. Kamu ngomong apa? Saya manusia. Bukan tikus. Saya tidak perlu takut sama kucing. Kucing yang harus takut sama. Saya ajak ulangi. Saya manusia bukan tikus. Saya tidak perlu takut sama kucing. Kucing yang harus takut sama saya. Oh, ulangi kekali-kali. Ya. Oke. Yakin? Yakin. Ya. Oke. Di situ ada kucing. Dan mendekati sambil ngomong terus. Ya. Sambil dekati. Pegang. Tidak. 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 AHHHHHHHHHHHHHHHHH Takut lagi-lagi Loh kenapa kamu takut? Kamu nggak yakin kalau manusia saya yakin saya dalam manusia Loh kenapa kamu takut sama kucing? Kucingnya harus tahu sama manusia manusia nggak takut sama kucing saya takut sama... Saya, saya... Saya yakin saya manusia saya bukan tipus Kenapa? Ya saya yakin Tapi gimana kalau kucingnya Saya tipus gimana? Sekarang kita nanya, berarti dia yakin gak kalau dia belum usia? Kalau dia yakin dia belum usia, gak perlu takut sama apa? Kalau dia begini, kalau kucing yang berusia tikus? Jangan berusia tikus Jangan berusia tikus Ini Jepang loh, pentingnya Sama dengan tidak mungkin Kalau kita yakin kita anak Allah, kita belum kita mati Siapa yang percaya? Kita adalah anak Allah Mana ya? Enggak perlu lah Iblis pun kita sudah minta Rencana Iblis dalam hidup kita tidak akan terjadi Tapi rencana Iblis akan terjadi dalam hidup kita Amen Nah, gak perlu takut sama apa? Kemudian Iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan Pahit Allah Lalu ia berusia, kota suci siapa kemana? Enggak tempat yang lain, Yerusalem Lalu berkata kepadanya, jika engkau orang Allah Masih jika engkau orang Allah tidak ketahui Tetapi jatuhkanlah dirimu ke bawah Tapi sekarang ditambahin tadi Sebab ada anak-anak tertulis Tapi Yesus pakai ada tertulis Dia juga gak mau kalah Ada tertulis Tetap dipakai jika engkau orang Allah Jatuhkanlah dirimu ke bawah Sebab ada tertulis Yesus sampai berkata Mengenai engkau Ia akan memerintahkan melegat-melegatnya Dan mereka akan menatapu kau di atas tanamnya Supaya kapimu jangan teranggut kepada batu Yesus berkata kepadanya Ada pulang tertulis Janganlah kau menucurkai Tuhan Allah Perhatikan disini Kalau kita melakukan sesuatu Tanyakan Apakah tujuannya sesungguhnya dari apa yang disuruhkan Tanyakan Jangan-jangan itu bisikan Inggris Amin Jangan-jangan itu Inggris yang bersungguh kepada dirimu Kalau kita melakukan sesuatu Tanyakan tujuannya Sekarang saya tanya Tujuan apa Menjatuhkan diri ke bawah Ada tujuannya Ada manfaatnya Apa manfaatnya Ada Supaya orang terkesima Pada waktu ditatang oleh Bapak Malaik Tapi tidak ada tujuannya Tidak ada sesuatu Menolong orang Atau membuat pelayanan tambah maju Atau membuat tangan Ya Kalau menanggungkan semua tujuan ke dirimu kita Ya Ada tujuannya Ada manfaatnya Kalau tidak ada manfaatnya Apalagi membuat kita keren Ya Saya nanya di baik suci banyak orang kan Di Yerusalem banyak orang kan Di baik suci Belum di banyak orang Ya Jadi itu dibuat waktanya pelayanan Kalau dia Hmm Di atas Sunduh Dan tetap Rasanya Malaikan-malaikan akan menolong gak Akan menolong Wow Berlani Ya 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 Ini tujuannya Amin Amin Berarti itu Pencobaan dari Iblis Jika tidak sadar itu Pencobaan dari Iblis Tapi saya akan jelaskan Dalam uman-uman tertentu Perselitlah Iblis mencoba lagi Kalau ini jelas juga Ya Berhadapan sama Iblis Tapi nanti Di pencobaan akan jalan terus Tanyakan Ini untuk melayani Tuhan Benar? Ya Apakah ini untuk kepentingan jemaat? Lain? Atau Lampas Pelik tossed Bukan untuk mencoba Tuhan Tapi memang untuk Allah makanya jangan berpikir, ya sudah, kalau menonton begitu, ya sudah, saya kasih, gimana Tuhan, 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 lintangan enggak, nah, beri, karena kita memang mengasih dia, beri dengan apa, ucapan syukur, beri dengan motivasi memang kita untuk mengasih dia, paling gampang sebenarnya orang maaf, kita harus punya motivasi yang paling bagus, mengasih, semua katakan mengasih, itu motivasi, kasih Tuhan alamu, kasih sama manusia seperti apa, mau ngapain saja, motif itu, motif yang sangat mulia, ya, kita beribadah, jangan salah beribadah, berapa banyak termasuk beribadah-beribadah juga ngomong, sepertinya beribadah supaya diberang, beribadah supaya kita, usaha kita berhasil, ya kalau lihat begitu, sama aja, seperti kita beribadah, ya, tidak, kita beribadah, karena kita bersyukur, Tuhan sudah baik kepada kita, kebaikan yang paling besar, begitu lagi, Tuhan angkat kita, sebagai anak-anaknya, amin, itu yang paling besar, saya, kalau kamu tidak ada berganti yang lain, kamu tidak ada berganti yang lain, kamu pasti kasih berganti yang lain, mobil masih belum ada, mobil masih belum ganti, rumah masih potong, masih ada bahan untuk bersyukur, karena Tuhan telah menyelamatkan hidup kita, amin, itu masih tetap ada, itu masih kita untuk bersyukur, sehingga kita masuk berbaginya, Masuk ke duangnya dengan hati bersyukur Nah bukan masuk ke duangnya supaya diberkati Tuhan Nah ini nanti akan memporak-porak Dan kan sangat berpikir kita orang kecewa sama Tuhan Orang begini, bingung, orang lain juga nanti akan dibikung Karena kita ibadah dengan motivasi yang salah Beribadah, lakukan sesuatu Karena kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada Allah Sesama manusia Dan Iblis membawanya pula ke atas dunia yang sangat tinggi Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemungkinan Dan berkata kepadanya Satu, dua, tiga Semua yang akan kubilikan kepadamu Jika engkau sujud menyembahmu Maka berkata layus kepadanya Ternyata Iblis Sebab ada tertulis Engkau harus menyembah Tuhan Alamu Emang 60 detik ya Dan disini ini pencoba yang berubahnya Kenapa? Ya, Yesus pasti menjadi raja segala raja Tapi tidak dengan cara yang tidak benar Tapi harus melapati apa? Saya mau katakan Jelas sekali Yesus akan menjadi raja segala raja Ya, sudah pasti Jalannya sudah jelas Memang dia akan menjadi raja segala raja Yang sesuatu yang dicuri oleh Iblis Tetapi tidak dengan cara yang salah Dalam hal yang menyembah Iblis Atau cara-cara yang digusurkan Iblis Nah, hati-hati Kita sebagai orang Kristen Sama juga Kenapa? Kita pasti akan menjadi lebih dari Pemenang Semua kata-kata Menjadi pemenang Benar Itu status kita Bahkan Tuhan sudah tetapkan kita Menjadi lebih dari Pemenang Tapi tidak dengan cara-cara yang tidak Benar Pakai jalan di Tuhan Pakai sasib Kita pun harus apa? Sambil juga Ikuti jalan di Tuhan Nah, kita pakai cara-cara yang lain Itu berbahaya Nah, coba lihat beberapa contoh yang lain Ya Ketika orang itu melihat mucijat Mucijat apa ya? Tuhan, 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 Tuhan Saya tahu Quiz, tapi tidak terakhir Tuhan, Tuhan Ketika orang-orang itu melihat mucijat Yang telah diadakannya Mereka berkata Dia inilah adalah benar-benar Nabi yang akan datang ke dalam dunia Yang senang mucijat apa? Roti 5.000 orang dikasih apa? Roti Seneng gak kalau makan roti Roti yang paling enak Cap apa? Cap ratuku Nah, ini akan enak Nah, ini akan enak Roti cap ratuku Dan tendang membawa dia dengan paksa Untuk menjadikan dia Raja Dia menyingkir pulang ke dunia Seorang kiri Wah, ini berapa banyak Kalau ini sebenarnya Tapi Tapi Ya Oh, Allah Manus Ya 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 Yesus tahu Itu dari mana sebenarnya? Dari Iblis Sama juga Ya Wah, ini belum pas Bukan itu Kalau Yesus itu jadi Raja Jadi, ya semua Yesus itu ditawarkan sebagai Raja Raja Tampasang Bukan jalan yang menegus Kemak manusia Emang gitu? Enggak susah Yesus tahu gak Jalan sana itu jalannya berat? Tau Enggak Emang kalau begitu Tujuannya pas apa? Enggak apa-apa Tahu gak? Nah, ini Lagi yang sebenarnya Bukan malah Jadi Raja Tapi Bukan emang Itu Seuruh Saya Gimana ya Gimana ya Ini sebenarnya Saya tak tahu Itu Enggak Lu tahu ya Bukan Oh, Enggak Bismillah Ini bukan waktu Itu Haruslah Itu Itu Mencet Mas Ini Salah Saya Hanya Jalan Salah Saya Hanya Hanya Dia Yang Dia Sebenarnya Saya Tahu Mampu Ini Gak Ya Buk 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 Aduh Buk 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 Ternyata, tanpa kesadari, terselit pencobaan-pencobaan dari mana? Dari Iblis. Jadi, kalau Iblis datang, ngapain wadah, gitu. Mungkin itu bukan, bukan. Dalam perkara-perkara yang kelihatannya rohani pun bisa berbahaya. Nanti saya akan kasih contoh lagi. Ini siapa namanya? Buda atau misalnya? Ritka. Nah, Ritka ini punya anak. Siapa anaknya? Tetapi anak-anaknya berkelak-kelakan di dalam rahimnya. Dan dia berkata, sehingga demikian halnya. Mengapa abidu? Dan dia pergi minta menunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 1, 2, 3. 2 bangsa ada dalam kandunganmu. Dan 2 suku bangsa akan berkecah dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain. Dan anak yang kuat akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Sudah dengar belum? Sudah dengar belum? Sudah dengar? Sudah dengar? Berarti anak yang muda yang akan menjadi apa? Tuhannya. Nah, langsung dia lebih mengasihi anak yang muda. Yaakub. Lebih dikasihi oleh apa? Namanya. Bapaknya. Yaakub pasti akan mendapatkan keadaan keseluruhan itu. Kadangnya berlalu banyak. Ya. Tetapi. Sekarang-sekarangnya. Kira-kira namanya cerita gak? Yaakub. Kira-kira. Anarkasih. Cerita gak? Cerita gak? Cerita gak? Kira gak? Jurita gak? Sebelum. Kan kamu jadi tuan. Yaakub. Kenapa? Gitu gak? Tapi kan saya. Tunggu. Suruh. Aku kena berdoa. Kan. Kok-kok kalau mau kita bangat. Yaakub. Tapi pokoknya kan. Ini membuatannya Allah pilih emas. Pasti jadi. Yaakub mitir. Mitir. Mereka. Mama juga salah Mama pernah salah? Betul Kalau ini Mama maksa seharusnya Yaakub yang lagi seharusnya tidak melakukan ini Ya, Yaakub merendut dengan salah Nipu, Bapak? Bapaknya Bapaknya Bulu, Bapak? Supaya dianggap Bapak Nipu juga ini Ini juga Seringkali maka baik Tapi Malah tujuannya baik Tapi mengusurkan cara yang tidak baik Seharusnya tetap bangun jawabnya juga Dihanggap Ya, Yaakub pasti Dia yang mendapatkan hak kesenungan Tapi Tidak dengan cara yang tidak benar Dia merendut dengan cara yang tidak benar Ya, sebenarnya Yaakub itu jadinya hak kesenungan bukan yang lain Karena menurut banyak dari Tuhan Ya, kita ini Pasti menjadi lebih dari apa? Pemenang Tapi tidak dengan cara ini Walaupun ini diusurkan oleh orang lain Walaupun Siapapun yang Ngusurkan kita Atau kita Sepertinya dipaksa Tetap tanggung jawab Itu siapa? Diri saya sendiri Saya yang bertanggung jawab Diri saya sendiri Yang sesuai dengan firman Tuhan pasti akan menjadi bangsa yang besar Ya, tetapi Namun Yaakub baru Buat jadi Tuhan dengan cara yang tidak benar Dia menemui ayahnya Dan apa? Kakaknya Hasilnya yang dimana? Akhir Akhir dari hidup Yaakub Nah, ini kita baca Yaakub ketemu sama siapa ini? Khusus Khusus Ini Khusus 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 Pada hari tua ini Sudah ini Ya Nah Dia katakan ini Ya Kemudian bertanyalah Yaakub Sudah berapa? Tahun Jawab Yaakub, kepada Yaakub Tahun, dua, tiga Tahun-tahun Terebaranku Sebagai orang asing Dan jumlah 130 tahun Tahun-tahun hidupku itu Sedikit saja Dan buruk adanya Tidak mencapai Umbur Nani Khusus Yaakub dan dicunggar orang-orang yang melifat sebagai orang-orang yang sejujurnya jadi dia angkir dirinya kira-kira gimana? ini ngomong kepada bangsa kapil ngomong kepada orang lain bangsa kapil ilmu saya kira-kira gimana? enak atau tidak enak? tidak enak kalau dia pakai taktik-taktik sendiri tercapai gak? eh tercapai tapi bukan jalan-jalan taktikin iya kenapa harus pakai taktik? iya kenapa? iya kenapa? iya kenapa? dia nipu aja di nipu aduh dia nipu ada orang yang lain lebih menipu lagi dari orang yang muncul makanya ada artinya kalau nipu belum berdapat mungkin tuan lebih basis tapi itu tadi iya kenapa? iya kenapa? iya kenapa? siapa ini saya kira? contoh yang lain ini contoh yang jelek sekarang contoh yang bagus siapa? Dau saya kenal yang mana? yang mana? yang di bawah diurapi oleh sabar sedang kakak-kakak yang lain di rumah diurapi begitu sudah diurapi sebagai raja kapan diurapi sebagai raja? pada waktu masih ya kalau bisa jalan itu cemelundu berarti nanti aja cemelundu itu ya kakak maupun gini cemelundu masih muda masih mengembalakan dosa yang dua tiga ekor saja masih kalau istilah gini itu gak diberkati gak maju gak terkenalah itu 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 sudah diurapi sebagai apa? raja sudah diurapi sebagai raja berarti pasti akan jadi raja pasti akan jadi raja tapi tenang-tenang aja ya sudah diurapi oleh semua dan pasti suatu ketika dia akan menjadi kaya kita lebih dari tenang raja jalan jalan tapi jangan dengan jalan-jalan yang tidak berlaku nah ini siapa ini? pada waktu singkat cerita aja dia berperang menjadi bajuil dan selalu menang menang terus dikasih salam terus siapa yang ngiri? oh salam ibu-ibunya main-main terbang ay salam mengatakan beribu-ribu berlaksa-laksa puluhan ribu maksudnya ini kasih salam waduh ini iri hati nah ya begitu iri hati sering berasanya dalam kemenangan dan salam ini hati saking iri hatinya membuat dia membunuh itu berkali-kali mau dibunuh ya kalau walaupun bisa diurapi kalau ditong-tong berkali-kali 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 lalu ya berkali-kali salam berusaha membunuh Daud sepertinya salam mengejar Daud itu apa? membunuh jadi mengumumkan ibu pokoknya cari kejar itu Daud suatu ketika dengan 3.000 tentara terbini salam mengejar salam serta tentaranya di terkema dihargilah dan tertidur tentaranya semua terkema di sekitarnya dia tidurnya dimana? di tengah-tengah ini adalah dua kasus yang ditunggu dan taklah sama Daud dengan Adi Zai kepada rakyat itu pada waktu malam dan tampaklah disitu Saul berbalik tidur di tengah-tengah perkemaan dengan tombaknya terpancung di tangan pada sebelah sebelah kepalanya sedangkan Abner dan rakyat itu berbalik di sekelilingi Abner itu adalah panglimanya Saul yang jaga ini Saul jadi tidur juga lalu berkatalah Abis Zai kepada Daud Abis Zai itu adalah ajudannya si Daud pada hari ini cuma saja Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu oleh sebuah izinkan latirannya menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini dengan sekali tikaman saja tidak tidak usah dia menandakan dua kali pakai nomor Allah temanmu 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 ya ini pakai kata-kata pak kesempatan tidak kesempatan dan langsung jadi rasanya langsung akan jadi rasanya betul karena saat ini sudah tertidur Tuhan bikin tertidur ya sekian banyak yang bisa jalan sampai ke tengah tertidur yang sebelumnya itu ya dan sekarang abisair yang mau bunuh siapa? abisair ya sudah saya tapi dia mau sudah 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 saya ya misalnya jadwal ketenunya tapi kita baca ayat ini 1 2 3 tetapi kata-kata kepada abisair jangan musnahkan dia siapa-siapa yang dapat menjalankan yang dapat menjalankan yang dapat menjalankan yang dapat menjalankan kalau mau tetap ikut jalan amin dia shortcut jalan pendek dan berkaringan dia dapat jalan pendek tapi dia tidak mau saya pernah mengatakan kepada Bapak Uska dan Pasli ya kalau kesempatan ada jangan disiap silakan ya tidak tidak kesempatan dari Tuhan apalagi yang tidak sesuai dengan Tuhan pakai taktik-taktik dunia manipulasi dan sebagainya itu bukan dari Tuhan kalau kita lakukan itu bisa nggak kita berhasil dengan taktik-taktik dan manipulasi bisa nggak? bisa sesuai banyak contoh-contoh di sini kamu tidak bisa tetapi itu bukan dari Tuhan kalau bukan dari Tuhan sangat terbaik sangat terbaik sangat terbaik sangat terbaik salah contoh yang bukan dari Tuhan Yusuf Yusuf bisa nggak keluar dari bujara gara-gara juru miluman? bisa nggak? bisa tapi kalau dia keluar dari bujara karena juru miluman ya sudah pulang ke rumah kakaknya pulang-pulang ke rumah kakaknya jadi apa? jadi apa? kakak kakak kaya api yang ikut juru sama kakaknya ya setelah jadi kakak kaya kakak kaya karena ada 1 juta tahun kelimpahan tapi setelah itu 7 tahun kekeringan habis berbaga 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 nah itu hampir saja Yusuf berbaga dengan taktik-taktik dia yaitu lewat juru miluman tolong sampaikan kepada Firanak-Ru saya ini nggak pernah melakukan apa-apa untung dilupakan lewat juru miluman kandilat lewat juru miluman yaudah pulang ke rumah papanya terjadi ribuan di rumah papanya karena ini yang dorong saya kesukur ini yang yang dijual ribut gak? ribut gak? ribut karena hatinya masih besok untung rencana ini kecerci tidak semua kesempatan dari kalau kita coba untuk jalan pintas bisa berhasil bisa berhasil tetapi dia tidak tahu apa yang akan jadi di depan kita untuk untuk gak jadi jadi minimal sampai 2 tahun lagi sampai 7 tahun lagi 9 tahun jadi enak gak apa-apa ya gila ingat menjauhkan dari padaku untuk menjauh orang yang di tapi Tuhan ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan ganti itu kita pergi ada kesempatan lagi ada kesempatan lagi ada lagi dikejar-kejar masuk ke dalam mana-mana dua ya semangat juga ya kemudian Saul juga sebenarnya Alkitab yang yang asli yang ngomong itu lagi warna yang besar jadi semangat agak tidur sebenarnya warna yang besar yang besar nah juga dikatakan ini kesempatan Allah dong aku tidak mau lakukan berkali-kali dia ada kesempatan tapi dia mau tetap jalan Tuhan apakah ini pencobaan ini pencobaan yang sepertinya tersebut hati-hati juga dengan istilah Tuhan Tuhan beri kesempatan Tuhan Tuhan itu kalau itu bukan cara yang benar hati-hati tidak semua kesempatan berasal dari Tuhan jangan mengambil kesempatan yang bertentangan dengan Tuhan Tuhan rugi sendiri rusak pencanaan Tuhan dalam hidup kita oke kira-kira disini Daud menjadi raja bukan karena dia mengutus Allah atau cara-cara yang tidak benar tapi memang menunggu waktunya Allah dengan demikian juga kita pasti menjadi semua katakan lebih dari pemenang tapi tidak dengan cara yang apa dijalankan ya lakukan apa yang Yisus lakukan kita tentu melakukan ya sekarang kita sabar apa yang Yisus selalu lakukan saat dicobain ya apa yang Yisus selalu lakukan saat dicobain ya nolak 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 kalau ketahuan tetapi dia selalu menutip firman Tuhan tiap kali Yisus mencobain Yisus menakis dengan menutip bapak firman Tuhan makanya perlu kita ngerti firman Tuhan Bahkan iblis kasih berpandu lagi juga, nah makanya kita harus lebih beruntung lagi dengan bermanfaat Nah makanya bermanfaat ini penting Jangan iblis ngomong kita diimu saja Seperti tangan-pertangan itu gitu ya Ini bener-bener juga ya, gak terlalu salah juga Oh iya kan kita masih bareng dari kaki Ya namanya juga kita masih dijuni Kita masih bareng dari kaki Ya bener juga kamu Soalnya kalau sudah besok kamu baru gitu Loh iblis ngomong kita dengerin terus Lama-lama masuk akal Biar lihat deh Ya, lihat sih Hala ya Iblis ngomong maus itu Dengerin Ya Ya Dia ngomong dibantah sama iblis Dia ngomong-ngomong Salah sabu ya Hala Tiga panggilan Diskusi Makanya sabu Kesan Begantih Tapi dalam komisi saya, capu Kesan Kesan Karena dengan dirinya kita siatih Suami Sia risa istri Begitulai Tetapi Masih perlu juga Sia risa dengan orang lain Kata-kata pengertian tindaknya Bawa Bagaimana tapi orang lain bisa kasih pasukan penting ya? sangat penting sekali dan ini orang dibaca sendiri pada waktu dia punya persoalan dia datang pulang ke rumahnya silahkan masalah saderah, neksas, dan adah penting sekali ya, akarnya tidak penting juga tapi berikut begini tiap kali Yesus mencoba Yesus menangkis dengan mengutip bahwa verman, verman itu coba kita harus katakan verman verman bukan hanya kita dengerin saja, tapi perlu kita perkatakan, ya iblis mau kita katakan gratis, ya, jika perlu sesuatu yang yang kebalikan dari iblis, tapi tidak benar-benar, amin ya, ini, coba katakan coba katakan sesuatu yang berhentangan dengan pencobaan dari Injil, ya, oke jangan terdiam diri mendengar suara iblis, tapi patahkan serangan iblis dengan verman bukan apa yang tepat makanya harus sering kita denger verman bukan terus-terus, ya mungkin kita mengatakan diri menguatkan kepercangan, kita mengatakan semanganya satu, dua, tiga alatmu akan mencukupi segala keperluanmu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan dan berarti iblis selalu ngomong percangan diri kurang apa dan sebagainya kalau saya mau sudah kesaksian sudah kesaksian di waktu doa, tapi ada jutaan ini jadi Jadi anak saya yang cantik tadi Sarah Ada cantik juga Tersinggung Anak saya juga Tapi agak disukur api Hahahaha Dia itu dari sisa SMP Seolahnya SMA Oh pokoknya kalau dia bisa Jumlah ini ada Tuhan Jumlah-jumlah itu SMA Pokoknya dia itu anaknya kreatif Anaknya tidal Kalau anak tidal itu kreatif Jadi dia acara apa saja Penggambar Suara penggambar Dia adalah Dua tiga Ikut kontes Ikut 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 itu sedikit di atas alat-alat tapi dia pilih teman-temannya yang pintar-pintar dan kepilih masuk ke Jepang sebuah minggu kemana kemudian ke Jepang semuanya pada wakilnya siswa ah jadi Tuhan dapat wakilnya siswa 50% 50% dibandingkan negeri kemudian di universitas di Jepang tinggal dulu kamu gak bisa 4 tahun biasanya cuma jepang 50% jadi akhirnya dia ngelaman-ngelaman ternyata semua yang di Jepang itu diundang oleh PDB UGM sama UI untuk berdaftar disimakkan berdaftar bagaimana nanti dikaji jadi diri yang di daftar awalnya yang paling lama usaha tidak pulih dan itu dia akuntin saja fakultas ekonomi akuntin lagi nah sudah bagaimana nanti di daftar ya waktu itu saya di Israkan di Israkan di Israkan atau di SMS cara diterima di UI tanpa tes masuk ke fakultas ekonomi juga bisa akuntin jadi itu jadi itu dia nambil kelas internasional kelas internasional itu 2 tahun di Uni 2 tahun di luar negeri nah untuk fakultas ekonomi akuntin ada 2 negara afiliasinya yaitu Belanda atau Australia di Australia itu ada 3 universitas universitas Melbourne dan Brisbane kalau Melbourne tidak ada teman ya dan tidak ada teman antara Melbourne sama Universitas of Queensland di Brisbane yang lebih begini yang kegejaan Brisbane saja kenapa yang di Brisbane itu ya kebaftar kemungkinan tidak terlalu banyak tetapi ternyata bang 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 maksudnya apa? untuk menjaga kelasnya ya sudah doa aja doa aja ya pokoknya ini waktu SMA selama SMA perhatikan ini dia menulai ini dia menulai ini gak ada orang dia itu beberapa kali ngomong kepada saya ya Pak besok ulangan ya dia tetap main keyboard ya 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 itu bersyukur kepada Melbourne kamu 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 dia 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 sekarang sisanya aduh kalau kalian semua dari universitas yang penting di Australia di Australia di Australia itu berarti biaya hidup juga berat makan berarti itu gak ampun gak ampun kan harus 2 tahun di luar negeri gak ampun ya dia supaya cepat ya kok semuanya ambil kreditnya banyak yang berarti di luar negeri 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 bisa diambil wangung di luar negeri di luar negeri kayak ini di luar negeri yang yang saya yang tanya namanya gue betul masuklah ternyata yang masuk ke Queen's Land ada satu yang nilai yang tinggi sekarang 3,8 3,9 dia 3,7 3,8 ya tinggi jadi ampun udah biasa sesuanya cuma satu di perbagian sekian dari tapi ini ada dibawanya nomor 3 itu aktif di organisasi waduh malah sempat bikin program ini itu warna ini ini aktif sekali jadi dia tetap di 2 tempat yang diatas jual IPK yang ini yang dibawa dia itu aktif sekali di organisasi isu pokoknya jalan bukan apa saja kalau Tuhan sedia itu gue tanya nanti kalau tiba-tiba di ngobrol gak enak mau ngomong sini pokoknya uang dari penderitaan itu kita itu mekat kita pikir jalan-jalan dia akhirnya itu ya saya itu suara dia itu lagi sedih suara dia ya pak ada uang-uang pak dia itu ternyata pak dia sesuanya diterima jadi gimana karena saya berdoa gak enak berdoa saya berdoa supaya ya juara gak dapat gasis orang gini itu dia kali ini yung-yung membuat dua yang dapat gasis orang yang dapat gasis orang Tuhan beli ini tenang aja jalan selanjut banyak gak mesti harus jalan yang seperti yang biasa dengan orang gak mesti harus tapi ternyata belum pakai cara ya sudah oh nanti harus begini begini belum tentu amin ya kalau kita mau tanaman Tuhan kalau kita bersyukur kepada Tuhan Tuhan aku akan menjaga ternyata aku akan menjaga kekurangan katakan aku akan menjaga sesuai dari kekayaan dan kemuliaan adalah visi sesuai cepat saja aku akan menjaga terjatuh Tuhan akan menjaga aku menjadi kepala dan bukan menjadi kekor aku akan menjaga dan bukan tu engkau akan mengalami kecewaan karena aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sifat saya mengalami kepalanya Tuhan 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 yang nampaknya sepertinya hanya bagus tapi kami yang sadar akan mencoba harus lakukan kami terbakat kami tidak berdiam diri bahwa Tuhan mencoba kami mencari kata-kata kami akan diskusi sama teman-temannya yang sudah seingat kasih kekuatan satu dani yang berlaku dengan ko lantikan kasih setiapun mencoba supaya Allah Amin Dalam nama Yesus Kristus Semua yang bisa kita katakan Amin